Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ingatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada Semoga kalian semua diberi kesehatan Rizky yang berlibat dan dimudahkan segala urusannya Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Sawoka yang terbaru dan terupdate Habar hari ini Asmana dia selaku penulis naskah sinetron ikatan cinta Memberi 2 penjelasan adegan jatuhnya Amanda Manopo dari tangga Penasaran seperti apa you simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan angka baiknya Kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya Dilancir dari GoraJuala.com Asma Nadia selaku penulis naskah sinetron ikatan cinta memberi penjelasan adegan jatuhnya Amanda Manopo dari tangga Ternyata ada 2 alasan yang menyebabkan adegan tersebut harus dilakukan Amanda Manopo Alasan yang pertama tidak lain adegan tersebut dilakukan demi rating ikatan cinta agar tetap berada di posisi teratas Alasan yang kedua punya tujuan agar penggemar sinetron ikatan cinta tidak merasa bosan Seperti dilansir Gora Juara dari kanal Youtube Revky TV yang telah memiliki subscriber 8,08 ribu Amanda harus terjatuh dari tangga di sebuah pila ternyata diluar perkiraan Malah harus mengalami cedera di bagian pergelangan tangannya Diluar dugaan penulis skenario jika hal tersebut bisa menyebabkan harus absennya Sementara waktu Amanda Manopo dari sinetron ikatan cinta Hal tersebut membuat para makmak sejagat raya merasa sedih Karena mendengar kabar artis kesayangannya harus terbaring di rumah sakit untuk yang kedua kalinya Asma Nadia sebagai salah seorang penulis cerita ikatan cinta Selain itu juga konsultan kreatif sering mendapatkan komentar dari para fans ikatan cinta Tahui beberapa bulan terakhir ikatan cinta Sempat mengalami penurunan rating dikarenakan sinetron ikatan cinta di waktu lalu tanpa Arya Saloka atau Aldebaran Namun dengan sikap Asma Nadia mengembalikan lagi keseruan sinetron tersebut Dengan memboyong lagi Arya Saloka untuk bermain lagi bersama Amanda Manopo Sehingga kini sinetron ikatan cinta dibikin seromantis mungkin Adegan Andin dan Aldebaran demi mempertahankan rating dan menarik minat para penggemar setianya Bergabungnya Arya Saloka di ikatan cinta sangat berpengaruh terhadap sinetron ikatan cinta Peran keduanya di ikatan cinta memang tidak perlu diragukan lagi Tidak heran jika fans setia Arya Saloka dan Amanda Manopo hingga kini masih mendukung pasangan tersebut Andin dan Aldebaran tetap membuat fans setianya turut baper bahkan sampai di dunia nyata Arya Saloka dan Amanda Manopo sangat luar biasa di sepanjang karirnya Selalu menorehkan prestasi yang membanggakan dan cinta terasa Ambar kalau tidak ada adegan romantis Amanda Manopo dan Arya Saloka Dapat dikatakan sudah satu nafas dan tidak bisa dipisahkan lagi Hal itu terbukti dari waktu lalu ketika Arya Saloka mengalami hilang lima bulan lamanya Rating pun menurun ratis dan saat Arya Saloka kembali rating sinetron ikatan cinta pun beranjak naik kembali Tapi disayangkan Namun sayang Amanda saat ini tidak bisa syuting bersama Arya Saloka Dikarenakan harus banyak istirahat untuk beberapa hari ke depan Agar kondisi Amanda Manopo terus membaik Oke guys mungkin itu saja Dika yang bisa saya sampaikan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!